Intro Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet Welcome back ke konten terbaru dari channel youtube Bola Bung Binder Dan di konten terbaru malam hari ini sudah jelas dan pasti Saya ingin memberikan analisa dari pertandingan tim nasional Indonesia U19 Di pertandingan kualifikasi piala AFC U20 lawan tim Oraleste Yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor telak 4-0 Seharusnya tim nasional Indonesia U19 bisa menang dengan skor yang lebih banyak lagi Tapi ya menurut saya untuk pertandingan pertama menang dengan skor 4-0 sudah cukup Apalagi di fase grup ini nanti yang akan dipakai adalah sistem head-to-head Jadi yang penting bisa menang secara meyakinkan Jadi di 3 pertandingan di fase grup ini tim nasional Indonesia U19 perlu mendapatkan 3 poin, 3 poin, dan 3 poin Agar bisa menjadi juara grup dan otomatis lolos ke piala Asia U20 yang akan diselenggarakan di Uzbekistan tahun depan Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum bermain di babak kualifikasi ini Tim nasional Indonesia U19 beberapa kali menjalani partai uji coba Memang hasil akhirnya tidak mengembirakan Tapi ketika mereka turun di pertandingan pertama ini terlihat para pemain bermain dengan kepercayaan diri yang luar biasa Sehingga mereka terus menerus bisa menggempur pertahanan dari Timor Leste Dan bisa menciptakan banyak sekali peluang teman-teman Jujur saya berhenti hitungan ketika tim nasional Indonesia U19 sudah menciptakan lebih dari 21 peluang Atau 21 percobaan ke arah gawang dari Timor Leste Saya berhenti hitungan karena begitu banyak peluang yang bisa dihasilkan oleh para pemain dari tim nasi Indonesia U19 Artinya masih ada masalah dalam melakukan finishing Saya masih ingat di pertandingan pertama tim nasi Indonesia U19 Di piala AFF U19 lawan Vietnam Sebetulnya kan kita bermain bagus Menciptakan banyak peluang Tapi tidak bisa mencetak gol Akhirnya pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang Dan kita hanya mendapatkan 1 poin Ya tentu kita harapkan di pertandingan-pertandingan selanjutnya Finishing dari para pemain bisa lebih bagus lagi Karena percuma saja menggempur pertahanan dari tim lawan Menguasai jalannya pertandingan Punya ball possession mungkin lebih dari 60 atau 70% Tapi tidak bisa mencetak gol Itu tentu akan membuat tim tersebut gagal mendapatkan 3 poin Karena yang diperlukan di fase grup Apalagi di babak kualifikasi Seperti ini adalah 3 poin teman-teman Seperti yang tadi telah saya jelaskan Bahwa 3 poin, 3 poin, dan 3 poin Itu wajib didapatkan oleh timnas Indonesia U19 Memang tidak akan mudah Siapa yang mengatakan akan gampang Tidak ada pertandingan yang gampang Memang dari segi skor lain kita melihat Wah ini sepertinya gampang nih Timnas Indonesia U19 menang lawan Timor-Leste Kan skornya 4-0 Dan seperti yang tadi saya jelaskan Memang peluangnya banyak Puluhan secara total Yang terarah ke gawang dari Timor-Leste Tapi kan cuma bisa mencetak 4 gol Artinya apa? Para pemain dari timnas Indonesia U19 ini Bekerja ekstra keras Dan juga bermain secara cerdas Agar mereka bisa membongkar Pertahanan dari Timor-Leste Yang memang di pertandingan tadi Bermain ekstra defensif Mereka menunggu Di dalam kotak penalti mereka Mereka menunggu di belakang garis tengah Untuk bisa menyulitkan Para pemain Indonesia mengalirkan bola Tapi para pemain kita justru bermain dengan sabar Mereka terus memberikan pressure kepada para pemain Timor-Leste Dan kita juga bisa melihat itu di menit-menit awal Sudah 4 peluang Yang berhasil dihasilkan oleh para pemain dari Timnas Indonesia U19 Kita lihat ada Ginanjar yang mendapatkan peluang Ada Hoki Caraka yang mendapatkan peluang Marcelino Ferdinand juga yang mendapatkan peluang Jadi artinya memang pressure ini cukup efektif Untuk bisa menyulitkan para pemain Timor-Leste Dengan mengandalkan strategi mereka yang ekstra defensif Karena meskipun mereka bermain ekstra defensif Tapi kan para pemain dari Timnas Indonesia U19 Bisa menciptakan banyak peluang Dan akhirnya kita bisa melihat Bahwa para pemain dari Timor-Leste di babak kedua Sama sekali tidak bisa mengimbangi Kecepatan dan juga agresifitas Dari para pemain Timnas Indonesia U19 Kenapa? Karena ya teman-teman Jika nanti bisa nonton kembali Tayangan ulang dari pertandingan ini Bisa melihat bahwa Mayoritas peluang dari Timor-Leste itu Mereka hasilkan di babak pertama Ketika memang para pemain dari Timnas Indonesia U19 itu Keluar cukup jauh Dari posisi mereka Agar bisa mencetak gol kan Jadi para pemain Timor-Leste itu Mengandalkan atau memanfaatkan Counter attack ketika ada pemain dari Indonesia itu Yang out of position Atau sulit untuk bisa mengantisipasi Passing Direct passing yang diberikan oleh para pemain Timor-Leste Menuju ke ruang pertahanan dari Indonesia Nah sebelum saya membahas Lebih lanjut jalannya pertandingan Dan saya ingin memberikan informasi Dari line-up Timnas Indonesia U19 Teman-teman Ini sangat penting Dan saya ingin agar teman-teman memahami Pilihan dari Coach Hintayong Kita tahu sebelum Babak kualifikasi ini dimulai Coach Hintayong Mencoret ya Beberapa pemain Dan saya pikir kita perlu percaya Dengan segala keputusan dari Coach Hintayong Karena Pelatih ini juga peduli Untuk bisa Memajukan para pemain Indonesia Bukan saja dari segi Teknis Tapi juga dari hal non teknis Jadi para pemain Timnas itu Harus juga punya Karakter yang bagus Atau juga perilaku yang baik Di luar lapangan Dan kita lihat dari starting line-up ini Ada kejutan juga yang dilakukan oleh Coach Hintayong Karena dia langsung memberikan peluang Kepada beberapa pemain baru Yang baru saja dipanggil Nah kita lihat dari line-up Cahaya Supriyadi Sebagai penjaga gawang Luar biasa Sifs dari Cahaya Supriyadi Menggagalkan Tiga peluang dari para pemain Timor-Leste Di belakang ada Dimas Ada Robbie Darwish Ada Ferrari Nah Robbie Darwish ini menarik Dia bukan ditaruh sebagai Gelandang bertahan Tapi ditaruh sebagai Salah satu center back Di formasi 3-4-3 Di depannya ada Franky Misa Salah satu pemain baru juga Yang langsung dimainkan Bersama Robbie Darwish Di sebelah kiri dia Di kanan ada Kakang Rudianto Di depannya ada Marcelino Ferdinand Ada Arkan Fikri Dan di depannya lagi Ada Ginanjar Pemain dari Persija Bagus juga permainannya Kalau nggak salah Dia juga baru dipanggil nih ya Kemudian ada Barry Santoso juga sama Diberikan peluang Langsung main dari awal Dan Hoki Caraka Pemain asal PSS Leman Dari jalannya pertandingan Seperti yang tadi Sekilas Saya jelaskan bahwa Para pemain dari Timnas Indonesia U19 ini Sudah bisa membangun Serangan yang rapi Karena saya tidak melihat Para pemain dari Indonesia ini Terburu-buru Dalam upaya mereka Membangun serangan Atau juga dengan melepaskan Tendangan-tendangan Dari jarak jauh Tapi mereka coba Untuk bermain Dengan sistem Jadi ketika bermain Mengandalkan sistem Tentu mereka harus bersabar Maka itu lebih banyak Peluang dihasilkan oleh Para pemain Timnas Indonesia U19 itu Dari dalam kotak penalti Pertahanan Timor Leste Dan kita bisa melihat Ketika Ada crossing yang diberikan Oleh Kakang Rudianto Yang diterima oleh Hoki Caraka Dia sedikit memutar badan Dan dia bisa langsung Mencetak gol Tampaknya terkena Salah satu pemain kita Kemudian bola berubah arah Dan menjebol Gawang dari Timor Leste Sebelum itu Ya kita tahulah Seperti yang tadi Telah saya katakan Banyak sekali peluang Dari para pemain kita Memang mereka juga Tidak mudah Untuk mencetak gol Sebetulnya Performance dari Penjaga Gawang Timor Leste Juga tidak buruk Tapi ya kita tahu Bahwa akhirnya Para pemain kita Juga lebih jeli Dalam melakukan finishing Jadi mereka Coba untuk Menempatkan bola Di sudut yang sulit Bagi penjaga Gawang Timor Leste Itu untuk melakukan save Ya buktinya apa Ini dia di gol kedua Ya seperti biasa nih formatnya Menyerang dari Salah satu wingback Kakang dapat bola Dia angkat bola tersebut Ternyata Hoki berada Di antara dua Pemain Timor Leste Dan tentu sulit Bagi penjaga Gawang Untuk melakukan save Karena dia juga Agak kesulitan Ketika ada banyak Pemain di depannya Dan Hoki bisa mencetak gol Dengan baik Melakukan heading yang sempurna Membawa Indonesia unggul Dengan skor 2-0 Setelah itu Ya memang kita melihat Para pemain Timor Leste Berkali-kali Memancing para pemain Indonesia Untuk keluar Dari posisi mereka Karena dengan unggul 2-0 Terlihat para pemain Indonesia Juga semakin bernafsu Untuk menambah gol Ya itu wajar saja Tapi gak boleh lupa Perlu bertahan juga Dan kita melihat Dalam sebuah proses Serangan balik Timor Leste Hampir mencetak gol Ketika ada direct pass Yang diberikan Dan Dimas Tidak bisa intercept itu Dapat peluang Kepada pemain Timor Leste Tapi luar biasa Performa dari Cahaya Supriyadi Seperti yang pernah Saya jelaskan Tentang penjaga gawang ini Ini adalah penjaga gawang Yang top Dan juga dia Sementara ini Bermain di Persija Jakarta Saya harapkan Dia juga nanti Akan diberikan kesempatan Oleh Thomas Doll Untuk bermain Di pertandingan-pertandingan Di Liga 1 Agar dia juga Mendapatkan menit bermain Dan tentunya jam terbang Dia melakukan save Yang luar biasa Itu sudah one on one Itu berat banget Teman-teman melakukan save Dan berkali-kali Para pemain dari Indonesia ini Menyerang dan menciptakan Banyak peluang Marcelino Ferdinand Almost scored Ginanjar Almost scored Hoki Caraka Hampir lagi mencetak gol Tapi Para pemain Timor Leste Ini juga saya melihat Nggak mau tinggal diam Mereka ketika mendapatkan bola Terus berupaya Untuk memberikan direct pass Dan mereka bisa menciptakan Peluang lagi Dari jarak jauh Bisa di save oleh Cahaya Supriyadi Kemudian dengan pergerakan cepat Sebetulnya para pemain Timor Leste ini cepat Tapi ketika Para pemain Indonesia ini Melakukan high press Mereka sulit untuk bergerak Tapi pada saat High press itu sedikit kendor Nah kita bisa melihat Ketika pemain dari Timor Leste Itu bergerak cepat Dari sektor flank Dari sektor sebelah kiri Dia kasih crossing Ada pemain kita yang terjatuh Terselip Sayang sekali Tapi bagusnya Cahaya Supriyadi Masih bisa melakukan save Padahal lagi-lagi Sudah one on one Very very good save Kita harapkan Bahwa Cahaya Supriyadi Akan bermain seperti ini Di pertandingan-pertandingan selanjutnya Dan terus fokus Agar bisa mencegah Para pemain tim lawan Untuk bisa menjebol gawangnya Memasuki babak kedua Ada beberapa Pergantian pemain Yang dilakukan oleh Coach Hintayong Seperti Rabani Tasni masuk Ronaldo Kuate masuk Dan pemain-pemain lain Tapi jujur Saya melihat bahwa Ronaldo Kuate masih belum bisa Nyetel ya Permainannya Kalau saya melihatnya tuh Terlalu stylish ya Mungkin terlalu banyak gaya Kebanyakan menguasai bola Atau kelamaan menguasai bola Tidak cepat mengalirkan bola Sehingga juga dia sering kehilangan Kontrol bola Apalagi Ketika dia mengandalkan Skill individunya Terus-menerus bisa di blok Oleh para pemain timur les Nah ini masih menjadi PR nih Bagi Ronaldo Kuate Kalau pemain-pemain lainnya Terlihat mengandalkan Passing dan pergerakan Ya memang harus seperti itu Mainnya Jadi kerjasamanya harus bagus Kan seperti yang pernah berkali-kali Saya katakan Sepat bola itu bukan Satu lawan sebelas Sebelas lawan sebelas Kalau mau main cuma sendiri Nggak akan bisa dapat Hasil akhir yang Baik Ya tentunya bagi pemain Yang coba untuk bermain individu Dia harus lebih cermat lagi Kapan dia perlu bermain Mengandalkan skill individunya Tidak selalu Ketika dia melihat Ketika dia melihat ada pemain Dari tim lawan itu Out of position Wajar Mengandalkan skill individunya Kemudian ya Akhirnya Hoki bisa mencetak gol lagi What a cross By Robbie Darwish Sepertinya ya Jadi Robbie Darwish juga nih Dengan posisinya Bermain di belakang Mungkin sebagai libero Juga punya visi yang baik Untuk membagi bola Dan Hoki Caraka Melompat paling tinggi Dan Hoki bisa Mencetak gol ketiganya Dan mencatatkan Namanya di papan skor Sebagai pemain yang berhasil Mencetak hat-trick Dan ini adalah gol yang indah Teman-teman Karena saya melihat Hoki Melompat cukup tinggi Dan bertahan Beberapa detik di udara Sehingga dia bisa menjebol gawang Dari Timor Leste Dan kemudian Terus menerus nih Pressure dari para pemain kita Dan saya melihat High pressnya lebih sempurna Di babak kedua Maka itu Timor Leste Tidak bisa menciptakan Peluang-peluang yang berbahaya Di babak kedua Dan akhirnya Pemain pengganti Rabani Tasnim Juga bisa mencetak gol Dari lamparan ke dalam yang jauh Yang dilakukan oleh Robbie Darwish Dan dia melompat paling tinggi Dan bisa Menyelesaikan pertandingan ini Sebagai pemain pengganti Dengan mencetak satu gol So Indonesia menang Dengan skor 4-0 Yang unik dari pertandingan ini Bahwa Ada Dua striker Dari Timnas Indonesia Usul 19 Yang berhasil mencetak gol Salah satunya Mencetak hat-trick Jadi dari empat gol Ada tiga gol Yang dicetak dengan kepala kan Hoki Caraka Mencetak dua gol Dengan kepalanya Dan Rabani Tasnim Mencetak satu gol Dengan kepalanya Artinya apa? Ketika ada crossing-crossing Yang akurat Para pemain kita Juga bisa melakukan Heading yang sempurna Tapi masih ada Dua pertandingan lagi Teman-teman Yang lebih berat lagi Lawan Hong Kong Kemudian terakhir Lawan Vietnam Dan seperti yang Saya katakan tadi Di awal Dan saya ulangi lagi Bahwa Timnas Indonesia U19 Wajib mendapatkan Sembilan poin Dari tiga pertandingan Agar bisa otomatis Lolos ke piala AFC U20 Saya optimis teman-teman Karena saya melihat Permainan dari Timnas Indonesia U19 Di pertandingan tadi malam Ya Berbeda Dengan pertandingan-pertandingan Ketika mereka main Di Piala AFF U19 Dan itu menurut saya Wajar Karena di AFF U19 Kan Belum lama dibentuk Tim ini Tapi sekarang kan terlihat Permainan mereka Lebih mencair Ada beberapa Pemain baru Juga bisa bermain bagus Sehingga menambah Sehingga menambah kekuatan Dari Timnas Indonesia U19 Kita tunggu pertandingan Selanjutnya Dari Timnas Indonesia U19 Kita support terus Teman-teman Timnas Indonesia U19 Dan kita harapkan Mereka bisa lolos Ke piala AFC U20 Karena Kita harus mulai Bermain di level Asia No hate No politics Only football Salam Sepak bola